Sidang paripurna DPRD digelar pada Kamis 28 Januari 2021. Dalam sidang tersebut diumumkan akhir masa jabatan Bupati Jember Faidah dan Wakil Bupati Jember Abdul Mukit Arief. Juga diumumkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Hendi Virjol. Sidang paripurna DPRD Jember digelar kemarin. Agendanya pengumuman penetapan cabub-cawabub terpilih. Paripurna ini juga mengumumkan akhir masa jabatan Bupati Jember Faidah dan Wakil Bupati Jember Abdul Mukit Arief. Selanjutnya paripurna juga digelar untuk mengusulkan pelantikan Bupati Jember terpilih Hendi Siswanto dan Wakil Bupati Jember terpilih Muhammad Baliafir Jawaun Barlaman. Pengumuman hasil penetapan pasangan keawang daripada sidik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember tahun 2020 sekaligus pengumuman akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jember masa jabatan tahun 2016-2022. Sidang ini dipimpin oleh Wakil DPRD Jember Ahmad Halim. Dalam paripurna itu sejumlah undangan hadir. Di antaranya Wakil Bupati Jember Mukit, Ketua KPU dan Bawas Lucember, pimpinan partai, dan masih banyak lagi. Selain itu pasangan cabub-cawabub terpilih Hendi Firjaun juga hadir di ruang paripurna. Dalam paripurna ini setelah mengumumkan penetapan Hendi Firjaun, anggota Dewan sepakat untuk langsung mengusulkan dua hal. Pertama, mengumumkan akhir jabatan Faida Mukit yang berakhir pada 17 Februari 2021. Kemudian mengusulkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih Hendi Firjaun pada hari tersebut. Paripurna ini adalah rapat pengumuman dan pengumuman menetapkan calon bersiapan sepenuhnya komisi akun. Kemusulan, pemberhentian, serta pelantikan penutuhan kepada calon Bupati Jember. Sekian sikilas info hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Radar Jember Digital dan follow akun media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.